Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya jadi ini adalah kali pertamanya kita bertemu ya anda angkat 2021 di mata kuliah fundamental metal of information system nah sebelum dimulai Mari kita berkenalan terlebih dahulu nama saya Hai Muhammad Wahidin eskom-emkom kemudian disana ada profil di medsos saya jadi kebetulan saya main di medsos tidak begitu banyak eh hanya di LinkedIn dan juga di Instagram tapi Instagramnya juga tidak terlalu aktif sih ya jadi hanya beberapa kali update saja sih bukan termasuk yang update-nya terus-terusan email saya di m.wahidin.dosen.rosma.ac.id kemudian Anda bisa hubungi saya di nomor telepon yang tertera di layar 08 1212 5858 44 eh saya saat ini tinggal di Buana Taman Saari di daerah di Karawang ada yang dekat dengan saya sepertinya jauh ya dari saya semuanya nah oke eh sebelum kita memulai kuliah Mari kita bersama-sama untuk membuat perjanjian bersama-sama ya Mari kita membuat perjanjian bersama-sama silakan dari komputer Anda atau handphone Anda eh buka www.menti.com Hai atau anda eh QR code-nya tinggal ditembakkan saja ke handphone Anda silakan sudah pernah pakai menti sebelumnya Hai belum Pak belum Pak itu aplikasi apa gimana Pak Dweb set apa gimana buka lewat website bisa buka lewat website silakan coba dibuka lewat website ya Pak makasih apa saya tunggu ya sudah berhasil masuk ada yang udah berhasil masuk nah sudah nah disana ada pertanyaan ya pertama apa saja yang tidak boleh dilakukan saat kuliah online nah silahkan Anda tuliskan Anda tuliskan tiga saja yang tidak boleh dilakukan saat kuliah online jadi 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 janjinya Anda ya nanti ya saya boleh panggil teman-teman enggak halo halo ya Pak ya Pak seperti ini umur kita juga tidak terlalu beda jauh ya saya dengan teman-teman di sini sih jadi kita eh saya mungkin panggilnya teman-teman saja ya silahkan diisi hai 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 saya sharingkan ke hai 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 silakan diisi Kalau pakai laptop Nggak bisa ya Pak ya Kalau pakai menti.com kan ya Pak ya Ya www.menti.com Diarahnya ke Mentimaster Mentinya Sorry Ya benar www.menti.com Ini ada yang berhasil nih Masuk nih Ini Mozilla Firefox Oke Ya Ini yang pertanyaannya Adanya Coffee Orti Coffee Orti Maaf Ini kodenya berapa ya Pak 7406 427 Maaf Maaf Oh ya 7406 427 Oke Pak Makasih Pak Ya Ini udah banyak yang Memberikan Perjanjiannya Yang tidak boleh dilakukan Menghilang Submit Tidak mendengarkan Dosen Kalau mau ngomong Rise hand Tidak boleh tidur Tidak boleh berisik Tertidur Ya Dua kali Ya Sudah banyak yang mengisi Kita Kalau yang sudah mengisi Halaman pertama Silakan nanti Langsung ke Halaman keduanya ya Ada kan ya Halaman keduanya Etika yang harus Saya jaga di Kelas online Apa saja Silakan Ya Jadi kalau yang pertama itu Yang tidak boleh dilakukan Saat kuliah online Apa saja Tuh Jadi Perjanjian Anda ya Terus Etika yang harus Dijaga Kalau yang tadi Lebih ke Yang tidak boleh Kalau ini yang harus Selalu dilakukan Apa Gimana Sudah muncul belum Yang kedua Sudah ya Silakan diisi Santun Ucapan Tata kerama Pak Kodenya berapa sih pak Setelah keluar ini 7406 427 Oke nanti Silakan Anda Isi ya Kalau untuk yang Pertama ini Sudah isi 8 orang Jadi yang Kita hadir Ada berapa orang Sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh tidak terlalu Banyak ya SC 2021 Berarti ya Atau kebanyakan Kelas pagi Kelas pagi pak Oke oke Anda semuanya Di sini tahu Link Google Dari mana Dari E-learning pak Oke Sip Bagus Oke Terima kasih Yang sudah mengisi Yang belum mengisi Masih saya tunggu Nanti hasilnya Saya Kirimkan Di Group Whatsapp Group Whatsapp Yang mana Nanti setelah ini Saya Share Oke Pak maaf Sama link Grup Yang belum masuk pak Iya Betul Memang belum masuk Kita tunggu Oke Untuk WA Group Representasi saya Sudah terlihat Belum Belum Oh belum ya Bentar Sudah Saya Share Window PowerPoint Slideshow Hello Sudah kan ya Harusnya sudah masuk Sudah masuk ya Sudah terlihat ya Sudah ada Oke Nah silahkan Untuk join Ke Group Yang ada Di gambar ya Nah ini Ada Kalau yang pakai Handphone tinggal Di Scan saja QR nya Kalau yang mau Join Langsung Ke link nya Bisa Saya copy Kan Sebentar Saya copy Di Chat ya Copy Di Chat Bentar Sip Ada di chat Tinggal di klik saja Saya tunggu untuk bisa langsung join Karena kita akan Absensi nya Juga rencananya lewat Guru Whatsapp tersebut Oke Sudah banyak yang join Oke Sip Oke 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 Saya Lanjutkan Sambil anda join Nanti kita kenalan Jadi Saya akan Sampaikan juga Terkait dengan Perjanjian saya Dengan anda Kalau Misalkan Nanti Kelasnya sudah Offline Ya Mudah-mudahan Berharap Sekali bisa Offline Sehingga bisa Bertemu Dengan teman-teman Semua ya Nah nanti Kalau misalkan Sudah offline Silahkan Anda boleh Di kelas saya Main hp Mau Merokok Mau makan Tapi ada syaratnya ya Di luar kelas Dan Kalau misalkan Sudah bisa salaman Saya hanya salaman Dengan Pria saja Mohon maaf Tanpa membedakan Yang Wanita Karena saya takut Deg-degan Kalau salaman Dengan Wanita Jadi saya salam Dengan pria saja Dan nanti Untuk Tempat Duduknya Saya bagi Jadi dua Yang Cowok Di sebelah kiri Yang Cewek Nanti Di sebelah kanan Saya Untuk Lebih mudah Mengidentifikasi Saja Oke Langsung Mari kita Sama-sama Kenalan Ya Silakan Anda Tuliskan Nama Anda Kemudian Silakan Tulisan Nama Kemudian Alamat Asal Terus Apa Yang Diharapkan Diharapkan Mata Kuliah Fundamental Of Information System Sudah Silakan Ditulis Di Grup Ya Namanya Alamatnya Asalnya Apa yang Diharapkan Dari mata Kuliah 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 Voice Silakan Ini di Grup Pak Voice Iya Di grup Di grup Di grup Voice Silakan Kalau masih pada Mengetik ya Ya Jadi Mengetik silakan Nanti di mata kuliah Kita Saya Untuk semester ini Saya Mengampu Tiga mata kuliah Ada Sistem Operasi Fundamental Of Information System Dan Silakan Kalau Misalkan Anda Rencananya Saya Lakukan Proses Setelah Recording Kemudian Recordnya Ini Akan Di Simpan Akan Di Upload Ke Youtube Ya Nah Setelah Di Upload Ke Youtube Anda Bisa Menyaksikan Mata Kuliah Saya Sebetulnya Atau Mungkin Bisa Jadi Nanti Ada Saat-saat Tentu Saya Tidak Bisa Mengajar Secara Live Maka Pengajarannya Akan Saya Rekam Kemudian Saya Simpan Di Youtube Channel Anda Silakan Bisa Cek Di Dosen Wahid Oke Oke Lalu Di Fundamental Of Information System Ya Karena Kita Sekarang Sudah Memasuki Kurikulum Yang Baru Jadi Anda Termasuk Angkatan Kedua Ya Sebetulnya Yang Menggunakan Kurikulum Baru Nah Di Kurikulum Yang Baru Ini Kita Dituntut Untuk Lebih Memahami Lagi Dan Memang Sebagian Besar Ya Atau Kebanyakan Buku-buku Terkait Dengan Perkulian Kita Menggunakan Bahasa Inggris Jadi Tidak Perlu Takut Tidak Perlu Resah Kalau Misalkan Bahasa Inggris Jadi Kita Sambil Belajar Sambil Belajar Kemudian Nantinya Bisa Menambah Keilmuan Kita Jadi Ada Mata Kuliah Saya Akan Diantarkan Dengan Bahasa Inggris Tapi Tenang Saja Penyampaian Akan Tetap Menggunakan Bahasa Indonesia Dan Anda Bisa Melakukan Proses Pencatatan Mana-mana Yang Perlu Untuk Anda Catat Dan Kemungkinan Si Mata Kuliah Saya Karena Banyakan Teori Mungkin Anda Akan Mengantuk Silahkan Siapkan Kopi Saya Akan Semaksimal Mungkin Mudah-mudahan Bisa Membuat Anda Tidak Mengantuk Dengan berbagai Interaktif Yang ada di Perkulian kita Oke Di Kita akan Belajar Voice Saya bagi jadi Dua Pase ya Pase pertama Atau First half Sebutannya Ada Tujuh pertemuan Tujuh pertemuan Yang akan Membahas Apa saja Kita akan Membahas Yang pertama Sekarang Setelah ini Kita akan Bahas tentang Pengenalan Sistem Informasi Di dalam Sebuah Organisasi Seperti apa Kemudian Pekan Kedua Kita akan Bahas tentang Konsep Teknologi Informasi Yaitu Hardware Lalu Pekan ketiga Akan Bahas Software Di Pekan Kempat Kita akan Bahas Database Sistem Atau Sistem Basis Data Pekan Kelima Kita Bahas Tentang Big Data Yang Sekarang Sedang Populer Kemudian Di Pekan Kenam Kita Akan Bahas Tentang Jaringan Di Pekan Ketujuh Kita Bahas Tentang Cloud Computing Oke Mohon Maaf Ya Agak Terganggu Sedikit Suara Naksa Ya Di Pekan Kedua Kita Akan Membahas Tentang E-commerce Dan Enterprise Sistem Kemudian Business Intelligence And Analytic Di Pekan Sepuluh Kita Akan Bahas Tentang Knowledge Management Kemudian Dilanjut Dengan Development Sistem Atau Pengembangan Sistem Lalu Kita Akan Singgung Sedikit Di Pekan Kedua Belas Tentang Cyber Crime Dan Keamanan Di Sistem Informasi Lalu Di Pekan Ketiga Belas Kita Akan Belajar Etika Kemudian Terkait Dengan Hukum Isu Sosial Terkait Dengan Sistem Informasi Sebelum Kita Melakukan Ujian Akhir Kita Akan Melakukan Proses Evaluasi Evaluasi Test Untuk Melihat Kesiapan Anda Untuk Menghadapi UAS Buku Referensinya Apa Buku Referensi Saya Fundamental Of Information System Edisi Ke Sembilan Ini Buku Tahun 2017 Tapi Masih Relevan Dengan Kondisat Ini Karangannya Dari Ralph Amster Dan Josh W. Renaud Oke Sebelum Memasuki Ke Materi Kita Akan Coba Interview Sedikit Coba Dengan Laode Rifki Marlian Silahkan Di Unmute Ya pak Laode Dari Kalangsari Rengas Dengklok Wah Jauh Juga Ya Lumayan Laode Asli Karawang Nah Kalau Asli Bingung Juga Soalnya Nama Dari Sulawesi Lahirnya Di Pindah Kerawang Ya 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 Oh Kalau Laode Sulawesi Nama Sulawesi Tenggara Oke 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 Saya Kalau Gelar Atau Mungkin Raden Ya Gitu Iya Kalau Sunda Atau Jawa Berarti Rifki Masih Keturunan Bangsawan Katanya Sih Gitu Oke Selamat Bergabung Laode Kemudian Ada Siva Silahkan Di Unmute Iya pak Siva Dari Rengas Dengklok Juga Iya Rengas Dengkloknya Dimana Rengas Dengkloknya Di Kedung Mundu Kedung Mundu Ya Oke Ini Ada Juga Handri Handri Bagus Akutra Itu Dari Kerajan Kerajan Rengas Dengklok Bukan Lamaran Pak Yang Jembatan Jalan Baru Lamaran Oh Itu Kerajan Namanya Soalnya Di Dengklok Ada Juga Namanya Kerajan Iya Banyak Pak Kerajan Kembali Lagi Siva Kenapa Kuliah Kemudian Ambil Sistem Informasi Siva Iya Pak Kebetulan Di Tempat Kerja Itu Kan Bagian Tentu Usaha Nah Setiap Hari Itu Kan Main Komputer Terus Supaya Bisa Gitu Oke Sasarannya Komputer Tapi Insya Kalau Di SI Akan Lebih Paham Lagi Bukan Komputernya Bisa Bisa Juga Paham Tentang Proses Bisnisnya Mudah Mudahan Oke Terima kasih Siva Dan Handri Kemudian Ada Rani Ya Halo Pak Halo Rani Rani Ini Asli Dari Dawan Ya Perumahan BMI 2 Perumahan BMI Oh Yang Kalau Yang Waktu Kemarin Ada Banjir Besar Itu BMI 1 Atau BMI 2 BMI BMI Juga Kenapa BMI 2 Ceket Ya Perlu Dievaluasi Berarti Supaya Bisa Pindah Mungkin Ke Sumarekon Atau Perintarum Amin Nanti Kalau Dekat Amin Perintarum Aja ya Dekat Sih Kekampus Sanya Iya Pak Kemudian Ada Jawit Iqbal Perum Nas Teluk Jambai Tapi Asli Purwakarta Oke Bekerja Di Buka toko Di mana Oh Di Buka toko Buka toko Apakah Kalau boleh Tuh Hmm Toko beras Oh Oke Bagus Bagus Terima kasih Ikut kakak juga Ikut kakak ya Oke Terima kasih Jawis Lalu Lalu ada Nadia Prama Istamul Nadia Lalu Nadia Dari Gerowong Mudah-mudahan Bisa Lebih Mempelajari Dasar-dasar Dasar-dasar Sistem Informasi Maksudnya Gerowong itu Mana ya Nadia Halo Masih Dimute Nadia Oke Kita Skip Ke Rizky Ramadhan ya Halo Rizky Oh lamaran Oh deket dong Sama saya berarti Tadi saya tanya yang deket Dengan saya Gak ada yang jawab Baru bangun pak Belum tahu Oh Iya 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 Ya mudah-mudahan Tercapek ya Bisa paham Lebih baik Soal sistem informasi Iya pak Oke Terakhir Sintiakara ya Yang baru Sintiakara Halo Halo Sintiakara Bisa di Unmute Sintia Oh Sintianya hilang Langsung Ini Sintia Halo Halo Sintia Tadi keluar Kenapa Live Jadinya Oh Dari Degri Ako Sambi Lumayan Lumayan Jauh lah Gak deket Sintiakara Oke Salam kenal Kemudian ada Kemala Kemala Putri Halo Boleh di Unmute Kemala Oh maaf Tadi Sintiakara Siapa tuh tadi Nadia ya Iya Nadia pak Oh iya Nadia Tidak apa-apa Halo Halo Kemala Halo Kemala Kemala dari Perumahan Gria Pesona Asri Ya Oke Sip Oke Kita Kita Akan Lanjutkan Langsung Ke materi Kita ya Kita sudah Berkenalan Sebelum Berkenalan Ada yang mungkin Ingin ditanyakan Pada saya Oke Oke Baik Kalau tidak ada Kita akan Masuk ke materi Oke Di Pekanan pertama ini Kita akan Membahas tentang Pengenalan Dari Sistem Informasi Di dalam Organisasi Ya Kok Kenapa sih Kita kemudian Rat hubungannya Antara sistem Informasi Dan Organisasi Jadi Sebagai Pengetahuan Untuk Anda Apa sih Bedanya Kemudian Sistem Informasi Dengan Jurusan Informatika Misalkan Ya Atau Orang Lebih Kenal Dengan TI Misalkan Teknik Informatika Jadi Kalau Untuk Sistem Informasi Itu Memang Lebih Menganalisis Dari Sisi Arsitektur Bisnis Juga Jadi Menjembatani Antara Bisnis Dengan Teknologi Sementara Kalau Teman-teman Informatik Lebih Fokus Di Sisi Teknologinya Gitu Kalau Bagi Anda Yang Sudah Masuk Ke Jurusan Sistem Informasi Salah Satunya Yang Menarik Adalah Anda Juga Belajar Tentang Ilmu Sosial Gitu Anda Belajar Bagaimana Melihat Sebuah Organisasi Dijalankan Fungsi-fungsi Bisnis Di Dalamnya Dan Lain Sebagainya Nah Yuk Kita Mulai Dari Apa Itu Data Informasi Dan Knowledge Jadi Sistem Informasi Informasi Itu Adalah Sesuatu Ya Yang Sudah Mempunyai Makna Sebetulnya Istrinya Adalah Data-data Data-data Yang kemudian Diolah Yang Kemudian Diolah Akan Menjadi Informasi Ya Tentunya Dan Informasi Ini Kemudian Dikumpulkan Dikelola Dengan Baik Maka Bisa Menjadi Sebuah Knowledge Kurang Lebih Seperti Itu Nah Bagaimana Kemudian Data-data Itu Bisa Menjadi Informasi Kurang Lebih Bisa Di Bagaan Ini Jadi Data Itu Dipilih Di Select Datanya Kemudian Di Organisir Datanya Misalkan Kedalam Sebuah Tabel Misalkan Ada Data 1 Kemudian Data 1,2 Maaf 1.2 Ada Data 1.3 Data Yang Disimpan Di Baris Pertama Kolom Pertama Ini Baris Pertama Kolom Kedua Misalkan Seperti Itulah Kalau Misalkan Kita Bicara Data Excel Nah Kemudian Setelah Diorganize Datanya Dilakukan Proses Manipulasi Data Sehingga Kemudian Data-data Ini Manipulasi Artinya Bukan Kemudian Menyamarkan Arti Jadi Dimanipulasi Bukan Seperti Itu Sebetulnya Jadi Dilakukan Pengolahan Sehingga Kemudian Bisa Memiliki Makna Oke Maaf Tunggu sebentar Saya Lanjutkan Kembali Lanjut Terkait Dengan Informasi Maka Kita Akan Bicara Tentang Kualitas Informasi Informasi maka sebuah informasi itu memiliki karakteristik dari kualitas ya gitu sebentar ya anak saya minta kaos saya ada di kamar anak tuh sebentar mohon maaf oke baik mohon maaf saya lanjutkan ya kualitasnya apa saja kualitasnya itu ada yang pertama aksesibel ya aksesibel itu artinya aksesibelnya jadi aksesibel itu artinya informasi itu harus bisa di akses dengan mudah gitu ya tetapi yang perlu diperhatikan lagi adalah dengan oleh user-user yang yang memiliki hak akses kurang lebih saja kurang lebih seperti itu aksesibelnya kemudian ada yang kedua ada akurat jadi sistem informasi kalau yang dikatakan akurat apa akurat itu artinya dia bebas dari kesalahan ya sebetulnya nah lalu ada komplit jadi informasi yang komplit itu eh berisi semua fakta-fakta apa yang penting itu ya jadi kalau misalkan kita punya laporan investasi misalkan kalau di dalamnya tidak ada eh contohnya misalkan ada importan kosnya ya ya kemudian jadi tidak komplit karena kita sedang bicara tentang laporan investasi misalkan kalau ternyata disitu ada laporan terkait dengan eh apa karena biaya-biaya penting makanya tidak dikatakan komplit gitu lalu ada ekonomikal ya ekonomi kali ini mohon maaf nih kurang kondusif lagi di saya mohon maaf terima kasih selamat menikmati mohon maaf ya saya lanjutkan lagi berikutnya karakteristik berikutnya adalah fleksibel ya fleksibel artinya maksudnya terkait dengan fleksibilitas informasi itu sorry sudah-sudah muncul belum di layar maaf sudah ya oke jadi artinya sebuah informasi itu bisa kalau misalnya data yang sudah jadi informasi sifatnya fleksibel itu bisa di digunakan sebetulnya di beberapa kegunaan ya kalau misalkan contoh misalkan informasi terkait dengan yang tadi ya investasi misalkan nah informasi tadi ini selain digunakan di fungsi-fungsi bisnis misalkan di manajerial dia juga bisa digunakan di di sisi misalkan operasional dan sebagainya lalu ada relevan jadi informasi relevan ini artinya dia tepat guna ya tepat sasaran ya jadi ini penting sekali kalau tidak relevan informasinya maka bagi si pembuat keputusan kemudian akan menyebabkan kesalahan pengambil keputusan dan sebagainya lalu ada reliable ya reliable itu handal lah kurang lebihnya jadi bisa dipercaya oleh user aman nah ini percuma saja kalau misalkan kemudian informasi itu tidak aman jadi kualitas informasi tidak terjamin karena bisa bocor datanya dan lain sebagainya simple tidak terlalu komplek tergantung kebutuhan sebetulnya lalu berjalan sesuai kebutuhan ya waktunya contoh misalnya gini kalau kita bicara tentang informasi nilai mata uang misalkan yang kita butuhkan adalah nilai mata uang yang saat ini misalkan karena untuk kebutuhan pelaporan keuangan harian misalkan tapi kalau misalkan kita menggunakan nilai mata uang kita contohnya misalkan sebulan yang lalu dua bulan yang lalu maka kemudian tidak tidak relevan lagi gitu verifiable jadi data itu bisa diverifikasi bisa dikonfirmasi ya bisa dicek apakah ini benar atau tidak oke bicara tentang informasi ya lalu kita menuju ke komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi yang berbasis komputer ya kenapa berbasis komputer karena saat ini siapa sih yang tidak pakai komputer ya dewasa ini ya apalagi kalau kita lihat ini kan di buku ini dibuat di tahun 2017 gitu nah sekarang di 2021 sudah hampir sebagian besar dari kita pasti sudah menggunakan teknologi komputer ya komputer yang dimaksud bisa jadi mobile komputer juga ya seperti anda misalkan punya gadget ya itu saat ini sudah ada operating systemnya kemudian sudah terkonek ke jaringan kemudian punya database ada prosedur-prosedurnya dan juga punya hardware nya jadi kalau kita bicara satu persatu misalkan oh kita punya apa sih contohnya sistem informasi peduli lindungi lah sekarang yang lagi populer ya gitu walaupun ada kelebihan dan kekurangan ya sistem tersebut tapi sistem ini pasti dia adalah merupakan software kemudian saat ini harus berjalan ada networknya jadi aplikasi peduli lindungi maaf nih ada yang tidak tahu aplikasi peduli lindungi saya balik deh yang tahu aplikasi peduli lindungi coba itu aplikasi untuk apa sertifikat vaksin pak sertifikat vaksin oke ada lagi apa lagi selain sertifikat vaksin coba kemala kemala ya periksa kesehatan vaksin oh iya bisa cek lalu Rizky coba eh Rizky yang sudah bekerja tadi siapa Rizky ya saya belum pak oh belum Rizky tahu aplikasi peduli lindungi untuk apa vaksin sih pak itu apa ya kayak informasi vaksin gitu lah informasi vaksin ya oke informasi-informasi gitu ya pak ya tapi sekarang lebih dipakai lebih luas lagi nih peduli lindungi makanya nanti saya coba ceritakan lah contohnya itu nah aplikasi tersebut ada kalau Anda tidak terkoneksi ke jaringan pasti tidak bisa akseskan ya aplikasi peduli lindungi misalkan lalu harus ada people-nya kan people-nya itu ya yang mengoperasikan database-nya jelas ada itu apalagi kalau peduli lindungi itu terkoneksi ke database kependudukan kan ya lalu ada prosedur-prosedurnya kemudian juga ada hardware-nya hardware-nya berarti handphone Anda misalkan yang dipakai untuk masuk ke aplikasi atau misalkan apa ya komputer untuk ke aplikasi peduli lindungi nah kalau prosedurnya apa jadi gini sekarang aplikasi peduli lindungi itu kalau misalkan Anda mau masuk misalkan prosedurnya harus pakai apa dulu loginnya pakai apa pakai email pakai email nomor telepon nah setelah login nanti dia akan mendapat kode verifikasi kan iya habis itu Anda bisa masuk dan karena ini sudah terhubung dengan kalau misalkan Anda vaksin ya Anda vaksin itu kan dicatat nomor handphone-nya betul ya iya Pak dicatat nomor handphone-nya nanti setelah Anda vaksin selesai lalu dengan otomatis Anda akan dapat SMS kan iya Pak SMS atau SMS kemudian Anda login ke peduli lindungi itu bisa dilakukan dan setelah Anda verifikasi NIK-nya nanti kemudian akan terlihat tergenerate sertifikat vaksinnya kurang lebih gitu kan itu prosedur nah sekarang misalkan ada ditambahkan tuh prosedur baru untuk aplikasi peduli lindungi jadi saat ini kalau misalkan Anda masuk ke mall itu kalau dulu harus menunjukkan surat vaksin nah yang terbaru adalah Anda harus melakukan proses check-in menggunakan peduli lindungi ada yang sudah pernah belum aku pernah Pak ya halo Nadia sudah pernah sudah pernah Pak sudah pernah ya oh Nadia kerja ya iya Pak oke selain Nadia mungkin ada yang pernah sudah pakai aplikasi peduli lindungi untuk check-in jadi itu salah satu prosedur baru ya jadi kalau misalkan contoh yang bekerja di kantor ya bekerja di kantor kemudian Anda melakukan proses check-in menggunakan aplikasi peduli lindungi gitu nanti setelah check-in akan terlihat statusnya Anda itu apa kalau misalkan Anda sudah vaksin sempurna vaksin pertama vaksin kedua maka Anda akan statusnya hijau kalau misalkan vaksin baru satu misalkan statusnya kuning kalau Anda terdeteksi Anda sebetulnya masih kategori yang apa namanya isolasi mandiri misalkan ya di sana ada warnanya merah jadi Anda tidak boleh masuk ke tempat tersebut contohnya seperti itu saat ini bisa dilakukan proses seperti itu jadi terhubung dengan data kebudukan terhubung dengan data vaksinasi terhubung juga pada lembaga-lembaga kesehatan yang menyelenggarakan tes covid misalkan tapi tidak semua ya karena sekarang untuk yang tes covid itu kan tidak hanya lembaga resmi ya nah tapi kalau yang terhubung ke aplikasi peduli lindungi Anda bisa cek kalau tidak salah di aplikasi tersebut mana-mana klinik yang menyediakan tes kemudian bisa di upload datanya ke peduli lindungi sehingga bisa merubah status Anda misalkan jadi aman walaupun belum vaksin misalkan tapi Anda sudah PCR tiga hari terakhir oh yaudah berarti sudah warnanya sudah hijau misalkan seperti itu nah itu adalah salah satu contoh ya sistem informasi yang di dipakai ya saat ini dan Anda juga memakainya sehingga lebih mudah untuk mencontohkannya nah di di dalam sistem informasi itu ada ini adalah contohnya ya ada karakteristik dari tiap-tiap tipe dari sebuah sistem informasi jadi sistem informasi itu dibagi kurang lebih jadi tiga yang pertama personal information system group information system lalu kemudian enterprise information system contohnya apa kalau yang personal information system jadi personal productivity software misalkan decision support system contohnya misalkan apa Anda pakai Microsoft Excel Microsoft Word itu masuk ke kategori personal information system sebetulnya gitu ya lalu ada group IS itu contohnya Anda pakai email instant messaging project management software dan kalau di enterprise IS itu transaction processing nya ada transaction processing system enterprise system sama interorganisational system kalau kita bicara tentang contohnya misalkan peduli lindungi mungkin saat ini sudah di dikategorikan sebagai enterprise IS ya tapi saya perlu data-data yang lebih akurat lagi tapi kalau menurut saya di aplikasi peduli lindungi itu dia sudah mengakomodir terkait dengan transaction processing system kemudian enterprise system karena sekarang semua perusahaan perusahaan itu bisa mendaftarkan ke aplikasi peduli lindungi untuk kemudian membuat zonasi untuk masuk ke perusahaan gitu jadi disyaratkan nih semua sekarang semua perusahaan itu disyaratkan untuk ketika ada karyawannya masuk maka dia harus scan dengan peduli lindungi gitu jadi perusahaan harus daftar dulu memasukkan biasanya surat izin usahanya ya siupnya lantu akan diverifikasi terus kemudian dapat akun kurang lebih seperti itu nah keuntungannya apa kalau personal IS lebih ke meningkatkan produktivitas sendiri gitu ya personal per personal kalau misalkan grup IS itu meningkatkan kolaborasi kalau saat ini anda belum tahu seperti apa bentuk kolaborasinya simpelnya sebetulnya kalau anda pakai saat ini anda pakai apa ya Google ya misalkan Google accountnya dari Stimicrosma itu adalah Google account namanya Google Workstation sorry maaf Google Workspace ya disitu ada tools-tool untuk kolaborasi ada email ada Google Meet yang anda bisa pakai gitu dan itu semua digunakan untuk meningkatkan kolaborasi nah kalau yang standarnya enterprise itu biasanya lebih ke meningkatkan standarisasi dan kemampuan untuk memonitor sebuah pekerjaan contohnya tadi ya ada aplikasi budul lindungi ada juga beberapa aplikasi besar ya seperti SAP misalkan atau ERP itu termasuk kategori ke enterprise IS oke eh nah berikutnya adalah terkait dengan ini untuk ketika misalkan sebuah personal IS itu berjalan maka komponen-komen dari organisasi ya seperti pekerja pendukung sistem-sistem pendukung dan lain sebagainya kalau yang personal IS lebih kepada benefit yang didapatkan oleh masing-masing individu itu tapi kalau misalkan guru BS kalau misalkan dia sistemnya misalkan berjalan ya paling tidak beberapa komplement atau komponen yang ada di organisasi itu harus ada nah kalau enterprise semua komponen harus mencakup gitu ya harus tercukupi harus tercakupi gitu lalu ada bagaimana dengan peranan manager atau pimpinan kalau di personal IS peranan manager itu lebih pada meyakinkan si pekerja itu memahami kemudian bisa terhubung ya dengan perubahan atau kemudian memberikan rangsangan kepada pekerja untuk menemukan cara-cara untuk menggunakan aplikasi ya cara-cara baru untuk menggunakan aplikasi sehingga dia lebih produktif lalu kalau di grup grup IS si manager itu tugasnya apa tugasnya adalah mendemonstrasikan bagaimana teknologi itu bisa digunakan ya lalu settingan yang tepat atau yang pas untuk untuk masing-masing pengguna seperti apa kalau di enterprise IS si manager dia lebih lebih wide lagi untuk kemudian dia mengidentifikasi kemudian melakukan proses organisasional ya mengkoordinasi satu satu fungsi dengan fungsi yang lainnya oke lalu kita bicara tentang modal modal umum dari organisasi ya sebetulnya simpelnya organisasi pasti ada input ya ada input ada output lah inputnya apa kalau organisasi ya ya ada modal perlengkapan fasilitas material kemudian supply kemudian ada pekerja dan juga ada knowledge nah input ini kemudian dilakukan proses transformasi ya bisa melalui alteration kemudian manufacturing misalkan atau transportation atau storage outputnya apa outputnya macam-macam ya di organisasi ada barang misalkan barang jadi atau layanan atau mungkin umpan balik atau feedback lingkungannya apa saja lingkungannya ya lingkungannya itu ada customer atau pelanggan lalu ada pemasok supplier teknologinya tentunya juga akan ada kompetisi pemegang modal ada tata kelola atau government ada industri ada partner bisnis rekan bisnis ada juga ekonomi dan ini kemudian proses ini baik input kemudian transformation proses dan output itu dilakukan proses monitoring dan kontrol sehingga kemudian menjadikan output ini baik barang dan lain ini menjadi layanan yang terbaik kurang lebih seperti itu kita ambil contoh ya misalkan ada sebuah perusahaan manufaktur perusahaan manufaktur itu kita contohkan misalkan membuat barang jadi misalkan membuat mobil misalkan inputnya apa saja ya modal fasilitas material mobil misalkan apa ada macam-macam ya ada ban ada kaca dan lain sebagainya kemudian dilakukan proses manufaktur untuk menghasilkan apa menghasilkan goods menghasilkan mobil misalkan nah hasil output itu dievaluasi dimonitoring dan dikontrol supaya kemudian bisa menjadi kalau ada permasalahan bisa menjadi aksi jadi corrective action corrective action namanya ya jadi aksi perbaikan gitu kurang lebih environment-nya apa saja ya kalau kita buat mobil customer-nya ada supplier-nya ada teknologi yang dipakai apa misalkan nah itu adalah model umum dari sebuah organisasi nah lalu ada yang namanya supply chain supply chain supply chain ini adalah rantai pasok ya kalau dalam bahasa Indonesia baik itu ada main fungsi-fungsi utama dan fungsi-fungsi pendukung kalau fungsi-fungsi utama itu ada inbound logistik jadi misalkan barang barang jadi ya maaf barang mentah ya raw material yang dirim oleh supplier kemudian proses ini dilakukan selanjutnya adalah operation ya di supply chain itu operation itu apa saja penerimaan penyimpanan kemudian proses manufacturing atau proses pembuatan barang mentah menjadi barang jadi setelah itu dilakukan apa dilakukan proses output logistik jadi apa-apa yang sudah tadi dibuat di manufacturing dilakukan proses pengiriman nah di selanjutnya proses pengiriman ini setelah barang sampai ke distributor atau yang lainnya dilakukan proses iklan promosi penjualan oleh yang namanya marketing and sales nah kemudian yang terakhir adalah marketing and sales misalkan ada penjualan ternyata ada komplain kah atau kemudian ada feedback itu dilakukan proses oleh services oleh customer service gitu ini kurang lebih yang terjadi di sebuah organisasi bisnis ya nah komponen pendukungnya apa komponen pendukungnya teknologi infrastruktur teknologi informasi sistem informasi ada human resource atau tata kelola sumber daya sumber daya manusia ya atau HRGA ya kalau beberapa tempat disebut seperti itu ada accounting dan finance ada purchasing juga di pendukung ini jadi kalau boleh dibilang kalau di struktur kalau misalkan ada yang sudah pernah kerja di manufaktur ya atau di pabrik misalkan ya jadi yang komponen utamanya ya dia membuat produk dari bahan mentah menjadi bahan jadi dipasarkan kemudian after service nya seperti apa nah didukung oleh seksi-seksi seperti seksi ICT misalkan atau seksi IT HRGA accounting procurement ya ini bagian produksinya dan sales marketing ini bagian pendukungnya gitu oke lanjut perubahan di organisasi nah perubahan di organisasi itu sebetulnya ada beberapa jenis ya ada dua status besar ada namanya business processor engineering ada continuous improvement apa itu tadi itu ada di fungsi di fungsi terakhir ya fungsi terkait dengan memberikan feedback kemudian melakukan proses perbaikan gitu ya nah perubahan-perubahan ini dilakukan untuk kemudian menjadikan organisasi lebih baik kenapa kok kita belajar ini pak misalkan ya karena salah satu fungsi dari pada kita orang sistem informasi adalah menganalisis sebetulnya kebutuhan apa yang bisa dilakukan proses misalkan perbaikan baik di business process engineering ataupun di continuous improvement bedanya apa kalau kita bicara tentang business process engineering maka lebih perbaikannya itu adalah perbaikan yang sifatnya menyeluruh tapi kalau continuous dia yang rutin atau yang perlukan yang kecil-kecil lalu biasanya kalau business process engineering engineering dia directionnya atau arahnya dari atas ke bawah kalau continuous improvement biasanya yang kalau kecil-kecil dari bawahnya lapor keatasannya terus dilakukan proses improvement atau perbaikan lalu kalau business process engineering lebih luas kalau di continuous improvement lebih sempit nah goalnya atau tujuannya adalah lebih ke sisi memang bagaimana kita menjelaskan permasan yang relatif lebih besar kalau di continuous improvement lebih ke yang sering kecil-kecil tapi sering dan bisa ditingkatkan gitu nah kemudian kalau di business process biasanya di apa namanya dilakukan oleh biasanya dari luar perusahaan gitu ya misalkan konsultan dan sebagainya tapi kalau continuous lebih seringnya pekerja ya pekerja atau para yang memiliki bisnis fungsi-bisnis fungsi di dalam sebuah perusahaan nah kalau business process engineering informasi sistem itu lebih sifatnya integral terhadap solusi nah kalau misalkan di continuous improvement itu dia memprofit data untuk kemudian sebagai panduan untuk si tim improvementnya seperti apa oke mohon maaf tunggu sebentar oke lanjut nah ketika kita melakukan proses penerapan teknologi misalkan atau penerapan sistem informasi baik kemudian dari business process re-engineering atau continuous improvement Kita sebetulnya bisa melakukan proses menganalisis apakah sebuah sistem informasi yang kita deliver itu sudah diterima dengan baik atau belum misalkan Nah ini contoh salah satunya bisa menggunakan namanya teknologi acceptance model sebetulnya Nah teknologi acceptance model itu lebih melihat apakah si teknologi yang diterapkan itu diterima atau tidak oleh user Ini ada beberapa variable ya jadi external variable itu misalkan ada persepsi terhadap kegunaan kemudian persepsi kemudahan dalam penggunaan Ini cara bacanya kemudian apakah persepsi terhadap kemudahan penggunaan mempengaruhi sikap atau juga mempengaruhi keinginan untuk menggunakan kembali Sehingga nanti kemudian apakah keinginan menggunakan kembali itu mempengaruhi aktual penggunaan sistem Ini bisa menjadi salah satu penelitian Anda sebetulnya Kalau misalkan ya tadi kita bicara dengan organisasi terus organisasi itu kemudian kita bicara tentang misalkan sebuah sistem informasi yang diimplementkan di organisasi tersebut Anda ingin melihat apakah ini diterima dengan baik atau tidak Kita punya hipotesis-hipotesis kemudian dilakukan proses menggunakan salah satunya framework ini ya teknologi acceptance model Oke kita lanjut Nah terkait dengan sistem informasi sebetulnya ada beberapa pekerjaan ya pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya kesempatan ya posisi-posisi pekerjaan di sistem informasi ya Yang saat ini ada ya mungkin saat ini sudah banyak berkembang tapi kalau misalkan dulu kita di tahun 2017 kurang lebihnya masih sama sekarang ya Ini ada median salary ya Jadi perkiraan job di tahun yang dibuka di tahun 2012 sampai 2022 ya Berdasarkan gaji pertahunnya ya Ternyata gaji tertinggi itu ada di sini nih dibutuhkannya banyak dan gajinya juga lumayan tinggi sekitar 90 ribu adalah Aplikasi software developer atau pengembang software aplikasi Anda lihat ya sekarang banyak sekali ya startup-startup yang membutuhkan ya software developer Lalu di sisi lain nih jumlahnya sedikit tapi secara selerinya besar itu ada namanya database administrator Ya dia melakukan proses normalisasi data kemudian mengelola data ada data warehousing ada data mark dan lain sebagainya ya Nanti kita bahas ada big data ya orang-orang database database result Kemudian ada analisis kamanan informasi itu juga lumayan tinggi ya komputer programmer ada komputer sistem analis ya Lalu disusul oleh ada bukan disusul ya dibawahnya ada web developer Nah yang terakhir juga posisi-posisi sistem informasi juga ada ditempati oleh komputer support specialist atau kurang lebih service desk ya Atau orang yang berada di garis depan untuk melakukan proses perbaikan ketika misalkan sebuah sistem informasi itu bermasalah Oke lanjut Nah ini kurang lebih adalah bagan organisasi di sebuah organisasi sistem informasi ya Atau boleh dibilang di IT-nya lah seperti apa sih organisasi yang baiknya yang idealnya misalkan Jadi ada chief information officer atau CIO kemudian dia bisa didampingi oleh CTO atau chief technology officer Nah pekerjaan-pekerjaan terkait dengan mendeliver sebuah layanan sistem informasi itu ada bagian operation Operation itu bagian apa saja di dalamnya ada yang mengelola data center, mengelola sistem Kemudian ada melakukan proses analisis terhadap security dan juga orang jaringan ini ada di sisi operasional Lalu ada sisi development jadi dia melakukan proses pengembangan sistem informasi Ya ada sistem developernya, ada analisis sistemnya, nah kemudian dibantu oleh programmer-programmernya Juga dibantu juga oleh web developer Nah bagian ketiganya adalah support atau mendukung, bagian pendukung apa saja Ada database administrator, ada helpdesk support specialist atau yang melakukan proses perbaikan-perbaikan Misalkan terkait dengan ada permasalahan contohnya komputer tidak bisa hidup, kemudian tidak bisa print dan lain sebagainya Banyak ya kurang lebih itu yang ada di fungsi-fungsi utama di sistem organisasi sistem informasi Oke, ada pertanyaan dari apa yang saya sudah sampaikan, materi saya sudah selesai malam ini Oke, kalau belum ada ya mudah-mudahan bisa dimengerti sedikit Nah, kita akan, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan melakukan evaluasi pada malam hari ini Langsung evaluasi ya Kita coba trial juga, sudah pernah pakai Kahoot? Iya Pak Ada yang sudah pernah pakai Kahoot? Itu aplikasi Pak Aplikasi bisa website Sekarang silakan Anda buka www.kahoot.it Silakan dibuka aplikasinya Sudah Sebentar, saya play dulu Teach Kita pakai Classic Oh maaf, saya salah ya PINnya bukan itu ya PINnya bukan itu Sebentar Ini permainannya Pak Ya, silakan Ke Kahoot Itu PINnya 5303176 ya Terlihat, Kak? Terlihat, Kak? Oke, terlihat ya Belum ada, Pak Oke, silakan Nggak terlihat, loading, Pak Rani Lagi loading ya Oke Pak, PINnya berapa? Ya, siap-siap quiz Udah kelihatan kan ya? Ilang lagi, Pak Ilang lagi? Belum masuk Ada kok, ada? Sudah join Ranir Pimas ya, Pak? Namanya tolong di Sesuai dengan nama ya Ranir Pimas ya, Pak? Maaf, Pak Bisa disebutin nggak? Apanya, PINnya? Iya, Pak PINnya PINnya 5303176 530 5303176 Nama, 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 Asli ya Rani Pirmas Lanir Pimas Siapa ya? Namanya tolong dirubah Aku, Pak, itu salah ketik Oh, gitu Oh, Rani Yaudah, nggak apa-apa, Rani Ayo Yang belum Siapa? Kesempatan menjawabnya Satu pertanyaan 20 detik ya Bapak Nggak ada sinyal Nggak ada sinyal Aduh, kasian banget Nggak bisa ikut quiz Eh, siapa tadi yang nggak ada sinyal Sipa, Pak Sipa, ya? Iya Ya, masih saya tunggu Yang masih loading masih saya tunggu Kita sampai jam 9.15, ya? Iya, Pak 9.15 Masih ada waktu, kok Silahkan Baru 6 orang yang join Kahut Kahut Dot it, ya, Pak Iya Kahut 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 Dot it Ini kompetisi, ya? Bagi ada yang memperhatikan Perkuliahnya Pasti insya Allah bisa jawab Dan bisa jadi nomor 1 Ya, mudah-mudahan Nanti saya punya kesempatan Untuk memberikan hadiah Kepada Anda, ya? Tapi mungkin bukan malam ini Bisa jadi Kapan-kapan, ya? Saat ini kebetulan Belum gajian nih, Rosmani Sudah ya? Ada yang mau ditunggu atau sudah dulu? Kita coba dulu Eh, nggak coba sih Udah langsung sih sebetulnya Pemimpin tadi Niknamnya napa asli, Pak? Nama asli saja Oke, Laude udah masuk Emang dari tadi udah masuk, ya? Sorry, sorry, sorry Baru, baru, Pak Baru, bisna Oke ya, sekarang Oke, sudah 7 orang Jadi nanti setelah saya start Sebetulnya ada pertanyaan Nah, kalau di tempat Anda Itu munculnya hanya simbol saja Sebetulnya Gitu ya Nanti Anda tinggal Klik simbol yang mana, gitu Simbol dan warna Sebetulnya Oke Atau kalau ada 2 jawaban Misalkan ada Warna merah sama warna hijau Misalkan Itu true and false Atau misalkan ada Ada 4 Pilihan ganda Misalkan ya Berarti Anda bisa pilih salah satu Yang benar sesuai warnanya Oke Kita start ya Oke Siap Ada yang udah left lagi Oke Kita start Voice pertumbuhan pertama 3 2 1 Oke Benar atau salah Informasi yang akurat adalah Informasi yang bebas dari kesalahan Benar atau salah Silahkan dipilih Sudah 2 orang Awas jangan sampai telat ya Itu ada angkanya 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Jawabannya adalah benar Ternyata ada yang jawab salah ya Satu orang Oke Kita next dulu Nanking satunya ada Rani Prima Jadi dia jawab benar dan Dan cepat Nah gitu Oke Masih ada 4 pertanyaan lagi ya Masih semangat Kita lanjut Next Berikut ini Yang bukan merupakan komponen komputer based information system Wah yang benar hanya satu orang Dua Tadi kan ada Software Database People Itu yang gambar ini loh Di awal loh Saya terangkan tentang yang dipeduli lindungi itu Yang gak ada itu kernel Oke Lanjut 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 pak Ya ini Rani Prima tergeser Sekarang posisi 1 Laode Rifqi ya Oke Lanjut Soal berikutnya Benar atau salah Ini adalah gambar diagram Untuk teknologi acceptance model Benar atau salah Ya ternyata ada yang menjawab salah ya Dua orang Kita lihat Siapa Ya Laode tergeser Oleh Nadia Pramais Kita lanjut Soal keempat Yang bukan merupakan pekerjaan di bidang sistem informasi Mana Yang bukan merupakan pekerjaan di bidang sistem informasi Itu gambar pak Itu gambarnya pas yang tadi dijelasin ya pak Iya Wah jangan lama-lama 20 detik saja Ternyata Jadi gini Untuk pekerjaan di bidang sistem informasi ya Yang tadi ada yang reng gajinya Terus Peminatnya berapa banyak Itu Nah Database administrator ada Web developer ada Computer programmer ada Nah kalau legal and compliance itu bukan di bidang sistem informasi Oke Oke pak Makasih pak Kita lihat Oh Nadia tergeser Sekarang Kemalaputri nomor 1 ya Oke Satu Soal lagi Yang bisa menentukan siapa yang paling Jago Atau yang paling memperhatikan Ya Daripada Anda Silahkan di Jawab Pertanyaan Berikut ini Yang tidak termasuk dalam fungsi utama di Organisasi informasi sistem Apa Chief Information Officer Chief Technology Officer Accountant atau Sistem Analis Masih ada yang salah Tanya ya Chief Information Officer itu Justru yang paling Tinggi ya Jabatannya di Informasi sistem Chief Technology Officer itu Dia Kurang lebih ya Bagian teknisnya gitu Sistem Analis Dia Kurang lebih yang menganalisis Sebuah sistem itu Bisa berjalan atau tidak Nah Kalau akuntan Gak ada Orang akuntan itu Di Organisasi sistem informasi Oke Kira-kira siapa yang menang Kita lihat Podiumnya Juara tiga siapa Juara tiga Rani Prima Juara duanya Laude Rifki Dan Juara pertamanya adalah Kemala Putri Sip Nadia dan Jawis masih perlu Belajar lagi Jadi ternyata Penyerapannya Malam ini Agak kurang ya Karena Ranking satunya Saja hanya bisa menjawab Tiga dari lima ya Ya Mudah-mudahan Pekan depan bisa lebih Memperhatikan lagi Dan bisa Dapat posisi satu Syukur-syukur Tahun Pekan depan Kita ada hadiahnya Mau hadiahnya apa Yang pasti aja Pak Dia Pulsa Misalnya gitu ya Misalnya Yang paling gampang kan Dikirim pulsa Misalkan Oke Baik Perkulian pada Malam hari ini Saya rasa Cukup Apakah masih ada Yang ingin ditanyakan Silahkan Baik Kalau tidak ada Yang ditanyakan Apakah bisa Saya akhiri Terima kasih Mohon maaf Apabila dalam Penyampaian Ada beberapa Kekurangan Dan Silahkan Feel free Untuk Kalau misalkan Masih ada pertanyaan Bisa melalui WA Atau ada usulan Dan lain-lain Silahkan Saya akhiri Perkulian kita Pada malam hari ini Bila Taufik Validaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Waalaikumsalam Selamat malam Selamat malam